Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan Israel harus mengambil kendali penuh atas perbatasan jalur Gaza dengan Mesir untuk memastikan demilitarisasi wilayah itu. Jika terrealisasi, langkah tersebut akan menandai pembalikan de facto penarikan Israel dari Gaza pada tahun 2005, menempatkan daerah kantong tersebut di bawah kendali eksklusif Israel setelah bertahun-tahun dipimpin oleh kelompok militan Palestina Hamas. Komentar Netanyahu mengenai zona penyangga muncul ketika pasukan militer Israel terus melancarkan serangan yang ditegaskan kembali oleh Perdana Menteri akan berlangsung selama beberapa bulan lagi. Sebelumnya pertempuran terfokus di Al-Buritz, Nusirat, Maghazi dan Han Yunis menurut warga dan didukung oleh serangan udara intensif yang memenuhi rumah sakit dengan warga Palestina yang terluka. Pemboman tersebut telah menewaskan 165 orang dan melukai 250 lainnya di Gaza selama 24 jam terakhir. Di rumah sakit Nasir di Han Yunis, fasilitas medis terbesar di selatan wilayah padat penduduk, sebuah video bulan sabit merah menunjukkan para medis membawa bayi mungil yang tertutup debu ke bangsal sambil berteriak ada pernafasan. Hampir seluruh 2,3 juta penduduk Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat serangan Israel selama 12 minggu. Serangan tersebut telah menewaskan sedikitnya 21.672 warga Palestina menurut Otoritas Kesehatan di Gaza dengan lebih dari 56.000 orang terluka dan ribuan lainnya dikhawatirkan tewas di bawah reruntuhan. Israel mengatakan 172 personel militernya tewas dalam pertempuran di Gaza. Pada hari Sabtu, sayap bersenjata Front Populer untuk pembebasan Palestina mengatakan seorang tentara Israel yang ditawan di Gaza oleh kelompok tersebut telah tewas dalam serangan udara Israel yang juga melukai beberapa penculiknya. Seorang jurubicara kelompok tersebut mengatakan kepada televisi Al Arabi bahwa serangan udara itu menyusul upaya gagal pasukan komando Israel untuk membebaskan tentara tersebut. Jurubicara itu tidak memberikan rincian lokasi atau kapan tentara tersebut di Sandra. Konflik ini berisiko menyebar ke seluruh kawasan, menarik kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran di Lebanon, Irak, Suriah, dan Yemen yang telah saling baku tembak dengan Israel dan sekutunya Amerika Serikat atau menargetkan pengiriman barang dagangan. Pengeboman telah menghancurkan rumah-rumah, blok apartemen, tempat usaha, dan rumah sakit. Pada hari Sabtu, Kementerian Kebudayaan Palestina mengatakan serangan Israel telah menghantam pemandian abad pertengahan. Masjid Agung Gaza dihantam pada awal perang. Ziyad, seorang petugas medis di Maghazi di Gaza Tengah, melarikan diri bersama ketiga anaknya ke Rafah di perpatasan dengan Mesir. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galan, mengatakan pada hari Jumat bahwa pasukannya mencapai pusat komando dan gudang senjata Hamas. Gambar-gambar yang dirilis oleh militer menunjukkan tentara bergerak melintasi tanah yang bergejolak di antara reruntuhan bangunan yang hancur. Militer Israel menyatakan telah menghancurkan kompleks terowongan di basement salah satu rumah pemimpin Hamas untuk Gaza, Yahya Sinwar, di kota Gaza. Pasukan juga menyerbu markas intelijen militer Hamas dan pusat komando jihad Islam di Han Yunis dan menghancurkan sasaran termasuk pabrik senjata menurut pernyataan militer. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.